Kami menemui Pak Reda E dan Ibu P di rumah kediaman Pak Peri Sambu. Saya sudah bertemu dengan yang disebut Pak Reda E, sudah berbicara, sudah melihat secara fisik orangnya, kembali mewawancari Pak Reda E, sekitar kurang lebih 2 jam, kemudian juga mencoba mewawancarai Ibu P, namun Ibu P belum dapat memberikan keterangan karena masih dalam situasi yang terguncang. Halo, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Penyelidikan kasus kematian Brigadir Polisi, Nofriansa Yosua Huta Barat, sedang dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Waka Polri, Komisaris Jenderal Polisi, Gatot Edy Pramono. Dalam proses penyelidikan ini, Kadif Ropam Irjen Pol Verdi Sambu telah dinonaktifkan. Kini perhatian publik beralih ke sosok Bayangkara II atau Barada E, dan istri Kadif Ropam Polri Verdi Sambu nonaktif, yaitu Putri Chandrawati. Kedua orang sosok yang berada dalam pusaran utama kasus ini diketahui telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, seperti apa gambaran permintaan pelindungan Barada E dan istri mantan Kadif Ropam nonaktif ke LPSK ini? Dan kita telah hadir bersama Wakil Ketua LPSK, Bapak Edwin Partogi. Selamat sore, Pak Edwin. Selamat sore, Mas Alva. Terima kasih, Pak Edwin, sebelumnya atas waktunya. Ya. Baik, Pak Edwin, bolehkah kami klarifikasi kepada Bapak, Komisioner Kompol Nas, Pak Albertus Wahyurudanto, mengonfirmasi ke media bahwa inisialnya adalah Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu. Apakah Pak Edwin juga bisa mengonfirmasi nama ini, Pak? Ya, sepertinya benar. Benar, Pak. Oke, baik Pak Edwin. Nah, pertanyaan saya tadi mewakili publik yang penasaran, siapa sih nama-nama dan seperti apa sosok polisi yang diduga menembak Brigadir Yosua hingga tewas nih, Pak? Nah, kembali ke sosok Barada E. Menurut polisi, Barada E adalah penembak terbaik di resimen pelopor Korps Bremob. Nah, apakah boleh digambarkan seperti apa nih, Pak, sosok Barada E ini? Lalu, apakah betul foto-foto Barada E yang tersebar di media sosial adalah sosok yang meminta pelindungan ke LPSK, Pak Edwin? Saya kan cuma berhubungan dengan Barada E dalam konteks permohonan ini. Saya sudah bertemu dengan yang disebut Barada E, sudah berbicara, sudah melihat secara fisik orangnya. Oke, baik, Edwin. Kita berkeser ke istri Kadifropam nonaktif, Bu Putri Chandrawati. Boleh disampaikan ke publik, Pak, apakah Putri Chandrawati ini mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK sebelum kasus ini diumumkan Polri atau setelah pengumuman Polri, Pak? Ini sebagai gambaran bahwa besarnya perhatian publik setelah kasus ini diumumkan dan bisa saja membuat saksi dan korban khawatir sehingga meminta pelindungan ke LPSK. Ya, diumumkan oleh Polri kalau nggak salah hari Senin tanggal 11 Juli, ya? Ya. Kemudian hari selasanya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kapolres Jakarta Selatan untuk mendapatkan informasi tentang perkara seperti apa dan menyampaikan kesiapan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Pada hari Rabu, LPSK bertemu dengan Kadipropam Irjen Perdisambo. Pak Irjen Perdisambo juga menyampaikan permohonan perlindungan untuk istrinya yang menurut beliau secara fisikis mengalami gangguan atau terguncang ya dari pemerintahan media masa. Dan di hari Rabu itu juga kami sudah bertemu dengan Barada E dan juga sudah meminta keterangannya. Dan kemudian pada hari Kamisnya, surat permohonan saya resmi diterima oleh LPSK. Tertulis, jadi ada surat permohonan dari Barada E yang terdita tangan di setirah oleh Barada E. ada surat permohonan dari Ibu P yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan kemudian pada hari Sabtu, kami menemui Barada E dan Ibu P di rumah kediaman Pak Perdisambo. Jadi kami kembali mempuncari Barada E sekitar kurang lebih dua jam. Dan kemudian juga mencoba mewawancarai Ibu P, namun Ibu P belum dapat memberikan keterangan karena masih dalam situasi yang terguncang. Kami pada hari Rabu ini, Rabu ini tanggal berapa? Rabu sekarang ya. Rabu ini kami sudah, tanggal 20 Rabu ini ya, kami sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, bertemu dengan Pak Dirik Film Um, Pak Henki, untuk menyampaikan meminta informasi tentang perkembangan-perkembangan perkara. Dan beberapa informasi telah kami dapatkan walaupun juga belum sepenuhnya hal-hal yang kami butuhkan tentang ketahuan tersebut bisa kami peroleh karena Polda Metro Jaya baru mendapatkan kelimpahan dari Polres Jaya Terselatan. Begitu Mas Alpa. Oke Pak Edwin, mohon koreksi Pak kalau kurang tepat, saat meminta perlindungan ke LPSK, istri Kadif Propan Nonaktif diwakilkan oleh kuasa hukumnya Pak ya, karena menurut kuasa hukumnya yang bersangkutan masih shock. Nah laporan itu bisa diwakilkan ya Pak ya, kalau saya baca dari pasal 29 Undang-Undang LPSK, saksi atau korban membuat permohonan tertulis. Nah seperti apa nih Pak penjelasannya Pak Edwin? Boleh, boleh. Boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Baik Pak Edwin, mewakili pertanyaan publik juga Pak, ketika istri Kadif Propan Nonaktif meminta perlindungan ke LPSK, kalau mengacu ke pasal 9 Undang-Undang LPSK, saksi dan korban meminta perlindungan karena adanya ancaman yang sangat besar. Nah seperti apa nih Pak penjelasan LPSK Pak Edwin? Ya itu yang sedang kami dalami, kan ada syarat di pasal 28 Undang-Undang 31 di Rupet Belas. Kami itu memeriksa pertama, sifat penting keterangan dari pemohon. Apakah keterangan pemohon ini membantu berkontribusi enggak dalam mengungkap perkara? Sehingga itu kan harus kami tanyakan baik kepada pemohonnya sendiri maupun kami bandingkan dengan keterangan dari pihak penyidik. Jadi kesesuaian itu tentu menjadi penting buat kami untuk menguji sifat penting keterangan dari pemohon. Kedua, kami memeriksa soal ancaman. Ada tidak ancaman, baik fisik, umum non-fisik, yang dialami oleh pemohon pasca peristiwa tidak pidana. Ketiga, kami akan mendalami apakah dari pilihan yang terjadi ada tidak kebutuhan rehabilitasi medis atau psikologis. Misalnya dari peristiwa terjadi mengalami luka, tidak butuh penanganan medis, atau ada trauma, tidak butuh penanganan psikolog. Kalau ada kebutuhan itu, kami harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Termasuk dengan Ibu P. Ibu P, kami harus melakukan asesmen psikologis dulu oleh ahli, yaitu psikolog. Ini belum bisa kami lakukan karena situasi yang tadi saya sempatkan di awal. Jadi kami juga sudah meminta waktu kepada Ibu P dan Ibu E, eh, pada Ibu P dan Barada E, agar bisa mengikuti asesmen psikologis yang dilakukan oleh LPSK. Kemudian, kami juga akan memiliki latar belakang si pemohon atau track record-nya ya, untuk mendalami siapakah si pemohon ini. Begitu. Oke, Pak Edwin, berarti penegasan lagi bahwa LPSK sudah bertemu dengan Ibu P dan Barada E di rumah kediaman Irjen Ferdi Sambo ya? Iya. Oke, Pak Edwin, kalau boleh disampaikan ke publik, Pak, pertanyaannya atau wawancaranya lebih ke soal kasusnya atau lebih ke personal nih, Pak, dengan Barada E? Ya, sebagian besar soal kasusnya tentang apa yang terjadi pada peristiwa yang dilaporkan. Kan ada dua peristiwa yang dituduk menjadi tindak pidana. Laporan polisinya kan ada dua. Satu, tindak pidana pencabulan. Satu, tindak pidana percobaan kemuduhan. Ya, kami berangkat dulu dari pertanyaan menyangkut peristiwa. Peristiwa itu, kenapa terjadi? Apa yang terjadi? Siapa saja yang terlibat atau yang ada di situ? Bagaimana terjadinya? Nah, itu kami dalami. Termasuk juga kami tarik mundur sebelum peristiwa, ada aktivitas, ada kegiatan, ada perbincangan atau segala macam komunikasi, apa saja. Nah, termasuk juga pasca peristiwa, apa yang terjadi, apa yang dialami, itu juga kami dialami. Oke, baik Pak Edwin. Apa sih pertimbangan dari LPSK Baradae melakukan wawancara di luar kantor LPSK nih, Pak? Apakah ada pertimbangan LPSK yang menerima permintaan Baradae wawancara yang dilakukan tidak di kantor LPSK, Pak Edwin? Kalau soal itu, biasa kami lakukan. Apa gitu ya, Pak? Jadi, kami tidak semacam penyidik, tidak memanggil orang untuk memeriksa. Jadi, kalau kami lebih luwes, biasanya dominannya lebih seringnya memang kami yang aktif untuk mendatangi pemohon. Jadi, kalau itu biasa. Siapapun pemohonnya, biasanya kami akan datangi untuk mendalami permohonannya. Jadi, tidak harus di kantor LPSK gitu, Pak Edwin? Tidak harus. Bisa saja. Bisa saja kami panggil, bisa. Makanan seperti itu juga bisa digunakan. Tapi juga langsung menemui pemohonnya juga biasa akan melakukan. Saya lebih tapi cenderung untuk menemui. Karena apa namanya suasana psikologisnya kalau orang ditemui di kediamannya di tempat dia tinggal, segala macam, jauh lebih nyaman dibanding dipanggil. Kalau itu orang dipanggil itu kan kayak mau diapain, mau diperiksa. Jadi, kami situasi yang apa namanya situasi yang yang biasanya orang bertamu bicara ngobrol itu yang kami lakukan supaya orang bisa dengan nyaman bercerita. Oke. Baik, Pak Edwin. Nah, ini yang ditunggu-tunggu publik, Pak. Dalam permintaannya ke LPSK seperti apa nih Barada E dan Ibu P memposisikan diri, Pak? Apakah sebagai saksi atau sebagai korban? Seperti apa, Pak Edwin? Ya, secara formal posisinya kalau dalam kontes pencabulan, saya bicara formal saja ya, bahwa LP-nya kan pencabulan itu yang dimasukkan di situ korbannya adalah Ibu P. Kemudian ada percobaan kemunuhan di situ ya saksi korbannya mungkin termasuk Barada E. Jadi, posisi itu dulu yang kita apa namanya lihat secara formalnya begitu. Kalau dalam perangbangannya nanti ada perubahan ya hal lain. Oke. Pak Edwin, mohon konfirmasi, Pak. Jadi, hingga rekaman newsmaker hari ini kita LPSK belum memutuskan menerima atau menolak permohonan perlindungan barada E dan Ibu P ya, Pak ya? Atau bisa dipastikan, Pak, kapan LPSK akan mengumumkan atau menerima atau menolak permintaan yang bersangkutan, Pak? Kalau berdasarkan pasal 29 ayat C, LPSK punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan hal tersebut, Pak Edwin. Ya, 7 hari itu setelah kami nyatakan lengkap, kan kami belum mendapatkan kelengkapan keterangan dari Ibu P. Kami belum melakukan asesmen psikologis, ya kan? Kami juga perlu mendapatkan kejelasan informasi dari penyidik. Nah, sekarang ini kan mungkin ada 3 proses, kan? Ada proses penyidikan oleh Polda, Metro Jaya. Ada proses investigasi oleh tim SUS bentukan Kapolri. Ada investigasi dilakukan oleh Komnasan. Kami tentu akan juga berkoordinasi dengan tadi sudah saya sampaikan hari Rabu ini kami koordinasi dengan Polda, Metro Jaya walaupun mereka juga belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena prosesan mereka mendapatkan pelimpahan. Jadi, mereka juga belum siap untuk memberikan keterangan lebih detail. Kami juga berencana ketemu dengan Wakap Polri selaku tim dan tim SUS dari Kapolri. Dan mungkin juga kami akan koordinasi dengan Komnasan untuk mengecek atau mendalami hasil investigasi dari Komnasan. Itu dalam rangka untuk menguji sifat penting yang terangan dari para pemohon ini. Nah, kalau dari saya sampaikan 7 hari itu dalam peraturan RPS kan dimaksudkan 7 hari setelah nyatakan lengkap. Sejauh ini kan memang kita belum mendapatkan itu. Kalau dalam praktiknya biasanya kita memberikan standarnya 30 hari kerja. Tentu kalau bisa dari pihak pemohonnya misalnya operatif dari keterangan abgakumnya juga kami peroleh dengan apa namanya baik itu termasuk juga hasil asesmen medis-psikologis yang bisa dibutuhkan keluarnya bisa cepat itu mempengaruhi soal kecepatan dari keputusan pembentangan LPSK dalam mempertimbangkan permohonan tersebut diterima atau ditolak. Artinya melengkapi semua dokumen dulu dari situ setelah lengkap semua dinyatakan lengkap 7 hari kemudian baru Pak ya baru bisa disampaikan ya. Oke Pak Edwin jika LPSK menerima permohonan keduanya berarti kedua sosok ini akan dalam perlindungan penuh LPSK ya Pak ya. Dan boleh digambarkan Pak saksi jika korban itu mendapat perlindungan LPSK apakah akan diminta tinggal di lokasi khusus atau diawasi petugas 24 jam atau seperti apa Pak gambarannya? Ya itu sangat tergantung dengan situasi yang dihadapi oleh kalau sudah terima itu terlindung situasi terlindung kalau ada ancaman yang nyata kami bisa tempatkan di safe house di rumah aman gitu kalau ada ancaman lain yang masih bisa dikendalikan kami bisa namanya pengamanan melekat jadi kalau pengamanan melekat jadi ada petugas kami yang 24 jam bersama terlindung gitu nah di bawah level itu ada yang disebut dengan monitoring pengawasan pengawasan saja jadi kita bisa melakukan apa namanya penempatan CCTV di rumah maupun di kendaraan maupun melakukan kontrol dalam waktu-waktu tertentu misalnya dalam satu hari kita kontrol kita datangnya tiga kali untuk melihat ada situasi ada perkembangan khusus gak dari situasi tempat kediamannya atau tempat kerjanya segala macam nah yang lain kami bisa melakukan pendampingan dalam proses hukum walaupun kami bukan selaku pengecara atau apokatnya tapi kami memastikan bahwa tidak ada pertanyaan menjerat bahwa tidak adalah di pemerintahan tidak terkenan nah itu juga menjadi bagian dari pemenuhan hak prosedural yang bisa LPSK lakukan termasuk biasanya kalau di konteks pemenuhan hak prosedural proses-proses pemanggilan kepada terindung itu sudah langsung kepada LPSK tidak meluai terindung lagi karena nanti kami akan memfasilitasi si terindung kami hadir di semua proses peradilan pidana baik di penyidikan maupun di pengadilan gitu nah ya kalau ada kebutuhan tadi yang medis psikologis atau rehabilitasi psikologis sosial ya tentu kami akan menjadwalkan ada jadwal-jadwal tertentu dengan dokter atau psikolog untuk rehabilitasi tersebut oke Pak Edwin apa saja nih Pak pertimbangan dari LPSK selain tadi mengumpulkan dokumen secara lengkap untuk menerima atau menolak sebuah permohonan perlindungan saksi dan korban Pak Edwin ya tadi yang empat itu empat standar yang sudah disebutkan oleh undang-undang menjadi standar kami ya soal sifat penting keterangan tingkat ancaman kondisi kondisi medis dan psikologis korbannya dan latar belakangnya gitu nah itu akan jadi pertimbangan kami tapi kan kami juga tidak tutup mata dari segala dinamika yang berkembang artinya ada ada berbagai pandangan yang juga membutuhkan apa namanya keterangan resmi ya dari mereka yang melakukan penyidikan yang melakukan investigasi yang dibentuk oleh Polri dan Komnasan itu juga akan jadi pertimbangan kami baik Pak Edwin di luar berada E dan Ibu Pepa kalau kita bicara soal Brigadir Yosua apakah jika keluarga Brigadir Yosua mengajukan perlindungan KLPSK apakah masih bisa Pak atau akan seperti apa posisi Brigadir Yosua karena menurut polisi Brigadir Yosua adalah pelaku pelecehan sedangkan menurut keluarga Brigadir Yosua adalah korban pembunuhan seperti apa penjelasannya Pak Edwin secara umum permohonan perlindungan itu terbuka buat siapa saja dalam proses perdana pidana jadi baik mereka adalah korban saksi kemudian ahli pelapor maupun ada saksi pelakot jadi jasis kolaborator termasuk bisa diajukan oleh dirinya sendiri maupun keluarganya kami terbuka kalau keluarga Yosua ingin mengajukan permohonan perlindungan KLPSK kami sangat terbuka untuk memprosesnya dan karena kan sebelumnya tidak ada laporan polisi atas kematian Yosua ya bahwa kemudian ada kuasa hukum keluarga yang melaporkan itu tentu kan sudah ada proses peradilannya proses perkara pidananya itu yang menjadi jalan untuk bisa mengajukan permohonan perlindungan karena kan perlindungannya hanya bisa diberikan pada proses perkara pidana itu jadi kalau sudah ada laporan polisi dan kemudian nanti diranjutin dengan lidik dan sidik ya tentu kami terbuka untuk keluarga Yosua apabila membutuhkan perlindungan silakan silakan permohonan perlindungan ke LPSK oke baik Pak Edwin memang berdasarkan pengakuan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua sepertinya keluarga Brigadir Yosua akan meminta perlindungan di LPSK baik Pak silakan closing statement Pak Edwin apakah yang dilakukan LPSK dalam mendukung keterbukaan kasus tembak-menembak sesama polisi ini Pak Edwin ya saya rasa kita pasti butuh waktu ya untuk mendapatkan titik terang perkara ini sesungguhnya seperti apa ya tadi saya sampaikan bahwa ada pandangan-pandangan yang apa namanya pro kontra di publik perkara ini tentu itu menjadi bagian juga menjadi konsentrasi baik penyidik maupun tim investigasi dan LPSK pada pokoknya mendukung pengukapan perkara ini dengan memberikan perlindungan para pihak yang memang mempunyai keterangan penting dan takut atau mengalami acabat untuk secara bebas memberikan keterangan dari proses penyidik sampai dengan di pengadilan jadi kami mendukung saja kebenaran yang akan terungkap seperti apa dan kami berada pada pihak yang memang berkomitmen untuk menunjukkan kebenaran itu ke permukaan oke terima kasih wakil depan LPSK Bapak Edwin Partogi atas diskusinya sore ini Pak terima kasih Pak Edwin sekali lagi terima kasih mas Alpa baik demikianlah newsmaker pekan ini kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya saya Alfa Mandalika pamit sampai jumpa medcom.id a part of Media Group Network Terima kasih